TNI AU latihan tempur angkasa Yuda 2019, lanut Iswayudi yang menjadi helm base. Pesawat-pesawat tempur F-16 Fighting Orcan T-50 Eagle Eagle dan Hot 100-200 telah berhasil menghancurkan sasaran yang disiapkan di dalam latihan angkasa Yuda di Air Weapon. Range AWR, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur, Lanut Iswajudi. Memberangkatkan 26 pesawat terdiri dari Skadron Udara 1, Pontianak, Skadron Udara 3, Madiun, Skadron Udara 12, Pekan Baru, Skadron Udara 15, Madiun, dan Skadron Udara 16. Pekan Baru Kegiatan Puncak TNI AU yang menampilkan Firepower Demo, FPD, atau Demo Penembakan Udara secara langsung, disaksikan langsung panglima TNI Marsikal Hadi Cahjanto, SIP, Kasau Marsikal TNI UYU Sutisna, SC, MM, serta sejumlah pejabat di TNI AU. Usai Firepower Demo, Kasau secara resmi menutup rangkaian latihan angkasa Yuda 2019 di Apron Skadron Udara 32, Lanut Abdul Racaman Saleh, Malang, dalam sambutannya saat menutup Latihan Angkasa Yuda 2019 di Lanut Abdul Racaman Saleh, Kasau mengatakan latihan angkasa Yuda 2019 telah menggelar memanfaatkan sumber daya informatika yang lebih inklusif Melalui Gladip Posko dan Wagami, termasuk di dalamnya operasi cyber yang pertama kali Dilaksanakan yang dikombinasikan teknik latihan tempur udara baik melalui mod maupun Manuver lapangan sebagai uji doktrin pertempuran sebagai yang sudah disimulasikan termasuk Digelarnya operasi udara di malam hari, operasi infiltrasi oleh Sat Bravo, operasi recovery Runway oleh Satarlan serta adanya gelar dapur lapangan yang pertama kalinya dilaksanakan Seagai inovasi baru dalam angkasa Yuda 2019 Rangkaian latihan ditutup dengan firepower Demo yang telah dilaksanakan hari ini sebagai ajang unjuk kekuatan dan uji keterampilan Yang juga telah kalian laksanakan aman, lancar dan excellent Dalam latihan firepower Demo 2019 ini, PNI AU mengerahkan sebanyak 42 pesawat tempur berbagai jenis, 12 pesawat Angkut, 5 helikopter, dan 2 pesawat intai Pesawat tempur yang dilibatkan antara lain 6 pesawat Sukhoi 27, 3, 0, 1, 4 pesawat FV-16 Fighting Falcon 8 pesawat T-50 Eagle Eagle 8 pesawat Hawk 100-200, 6 pesawat Super Tukchano AMD 314 Komandan Wing 3 Lanut Iswah Judi Kolono PMDM Satrio Utomo, SH Sekaligus Flight Director mengatakan sasaran yang mampu dihancurkan oleh pesawat-pesawat Dari Lanut Iswah Judi mencapai 99% Latihan ini dapat berhasil dengan baik karena merupakan Akumulasi latihan secara terus-menerus yang dilakukan secara bertahap, bertingkat Berlanjut dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai profesionalisme Meningkatkan kemampuan prajurit TNI AU dalam mempertahankan kedaulatan udara tanah air Hal senada juga disampaikan Komandan Lanut Iswah Judi Marsma TNI Widiargoi Koputrat SC-MM Yang memberikan apresiasi kepada seluruh peserta latihan terutama para penerbang Yang baru saja melaksanakan misi pengeboman Dan Lanut memberikan apresiasi kepada seluruh penerbang dan menyempatkan diri melaksanakan foto bersama TNI AU Milit Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!